Jumlah pelanggan PDAM Tirta Merangin saat ini lebih dari 13.000 pelanggan. Setiap pelanggan dikenakan biaya kebersihan sebesar 5.000 rupiah setiap bulannya. Dari tahun 2012 hingga 2018, akhirnya menjadi temuan BPKRI Perwakilan Jambi. Hal ini dibenarkan oleh Amir Ahmad, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Merangin. Di mana hingga saat ini piutang PDAM terhadap PDAM Merangin mencapai 367 juta rupiah. Amir menambahkan, soyoknya jika jumlah pelanggan hampir 14.000 tersebut, jumlah PAD yang distor oleh PDAM sekitar 66 juta rupiah per bulan. Namun saat ini hanya distor sekitar 30 juta rupiah per bulannya. Karena pertahun target dari biaya kebersihan yang dititip pada PDAM hanya sebesar 365 juta rupiah. PDAM diwajibkan membayar piutang PAD tersebut, baik secara langsung maupun berangsur. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi. Catatan piutang PDAM sampai dengan tahun 2018 kurang lebih 300 jutaan. Yang membuat catatan itu, itu kan ditanya oleh BPK. Kemudian ditelusuri piutangnya dari PDAM itu berdasarkan jumlah pelanggan yang membayar itu, ternyata ada piutang yang sebesar itu dari tahun 2012.